Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji Nah, kali ini gue mau bahas salah satu seri dari brand yang bisa dipertimbangkan buat lo yang lagi cari sepatu futsal Nah, nama brandnya adalah X-Monique dengan seri Prisma Ini dia untuk seri Prisma Sebenarnya seri Prisma ini adalah seri lama yang datang dengan colorway terbaru Tapi sedikit informasi buat lo yang belum tau X-Monique ya Jadi, Monique ini adalah sebuah brand dari Eropa sana Asalnya dari Barcelona, Spanyol dan masuk ke Indonesia itu kurang lebih di tahun 2019 ya Di tahun 2019, tapi ini sepatu itu sebenarnya diimpor dari China Oke, itu sedikit informasi dan buat lo yang belum pernah lihat sepatu ini Mungkin agak heran dan juga agak kaget kok outsole-nya agak tinggi Iya, karena memang sepatu ini pangsa pasarnya awalnya itu memang di Eropa Nah, buat kita-kita yang terbiasa dengan outsole rendah itu memang mungkin sedikit agak kurang nyaman ya dilihatnya Tapi, ini sepatu adalah sepatu yang udah dipakai sama pemain top dunia loh, Sob Oke, dan ini adalah di seri Prisma Gue nggak tau, nanti mungkin kedepannya ada seri-seri lain dari Monique Kerucut, tabung atau limas dan lain sebagainya Nah, patut ditunggu tuh Oke, ini untuk yang Prismanya sendiri Ini kita ada dua colorway yang bakal gue kasih lihat dulu Yang pertama adalah Prisma 19 dan juga Prisma 21 Jadi, Prisma 19 itu menunjukkan warnanya, Sob Sedangkan Prisma 21 pun sama Kalau yang 19 ini warnanya grey, silver dan juga orange Kalau yang Prisma 21 ini warnanya grey, maroon dan juga navy Yang gue suka dari seri Prisma ini nanti di setiap pembelian itu kita akan mendapatkan free install tambahan dan juga free list Nah, ini adalah install yang nantinya opsional sih sebenarnya Bisa lu ganti karena ini udah removable dan juga bisa lu tambahkan Jadi, memang bisa ditambahkan ataupun diganti dengan install yang lebih tipis kayak gini Oke, ini kalau yang Prisma 19 nanti akan dapat dengan tali warna putih Dan juga kalau yang Prisma 21 ini akan mendapatkan tali dengan warna maroon Nggak lupa juga ada stiker Monique-nya juga nih, ada tiga warna lagi Oke, ini dan ini nggak semua di seri dari Monique ada ya, Sob Karena cuma sejauh yang gue tau sih cuma di Prisma ya Jadi, kalau di seri-seri kayak Grayscale, kemudian G3 Indoor, kemudian G3 Profit Dan one dan lain sebagainya itu nggak dapet install tambahan dan juga lace-nya Oke, itu dan salah satu yang gue suka dari X Monique Memang mereka fokus dalam bidang sport dan juga fashion sneakers Jadi, nggak heran kalau misal sepatu futsalnya ini nggak kelihatan seperti futsal banget ya secara shape Tapi ini yang gue suka karena sepatu ini juga bisa menjadi salah satu sepatu yang buat casual-an juga sih Buat nongki-nongki asik sih ya, ini dari shape-nya Kemudian dari warnanya juga mungkin terlihat seperti tabrakan gitu ya, nano-nano warnanya Tapi, Monique warnanya ini nggak pernah salah, Sob Nggak pernah bohong, bener-bener keren aja gitu Walaupun perpaduan warnanya ya nabrak-nabrak kayak gini Ini contoh yang warna Prisma 19 Warnanya grey, silver, orange kayak gini, Sob Oke, warnanya desainnya ini menurut gue simple ya Simple, jadi secara desain ini klasik Tapi dipadukan dengan teknologi yang menurut gue modern Nah, nanti teknologinya akan kita bahas di bagian uppernya Untuk di desainnya sendiri, ini di bagian depan kayak gini Ini ada bisa dibilang material tambahan gitu Kemudian masih lace-nya ini dengan tali yang cukup lebar ya Bisa dibilang, kemudian masih pake tang ataupun lidah sepatu seperti ini Kemudian yang menurut gue keren dari sepatu ini adalah logo X-nya ini Kelihatan eksklusif banget gitu Ya, jadi ketika lo pake, itu bakal menarik perhatian lawan dan juga penonton Duh, apa nih logo X kayak gini Karena memang seri X-Munique itu bisa dibilang segmented Artinya belum banyak yang tahu, tapi memang udah banyak yang cari Oke, ini untuk bagian uppernya, bakal kita langsung bahas Jika kita bicara soal uppernya, ini yang menarik, Sob Karena ada beberapa material yang disatukan di sepatu ini Kita mulai dari bagian ujungnya, bagian depannya ada material sweat dan juga material leather Sweatnya itu ada di bagian ujung, nah kalau yang Prisma 21 ini warna maroon-nya ini, Sob Jadi ini adalah bahan sweat dan yang gue suka dari bahan sweat-nya ini Itu sweat-nya nggak yang kasar gitu, Sob Jadi memang bener-bener yang lembut gitu ya Nah, kemudian ada material kangguru leather di bagian vapenya sini Nah, di bagian sini Jadi untuk yang sweat ini, itu kalau buat tendangan concong ini bakal enak banget, Sob Ditambah dengan di bagian depannya ini yang udah cukup padet ya Uppernya ini, hot sole-nya gitu Kemudian kangguru leather-nya ini di bagian atas Jadi buat lo yang suka dengan tendangan concong, itu sudah ditambah dengan material sweat Nah, buat lo yang suka nendang dengan bagian sini, itu sudah ditambahkan dengan material kangguru leather Bisa dibilang kangguru leather itu adalah material teratas dari leather ya Jadi biasanya itu kan ada leather calfskin, kemudian ada juga kulit kambing, dan ada juga yang kulit kangguru Jadi dia lebih tipis dan juga lebih nyaman, sensasinya dapat banget kalau kena bola Dan ini sampai bagian sini Kemudian ada juga material mesh ya, yang terletak di bagian, apa ya, forefoot kayak gini Sampai bagian lidahnya, tang sepatunya ini Nah, ini bahan mesh untuk sirkulasi udara Jadi nanti bahan meshnya, ini dia enak banget, Sob Karena bikin adem aja gitu, di bagian punggung kaki kita Kemudian juga bahan meshnya, itu terletak di bagian logo X Monique-nya ini X-nya ini, ya ini tembus Tembus sampai di bagian dalamnya sini Jadi kalau misal kena angin-angin, sepoi-sepoi gitu lah Nah, masuk Oke, karena memang transparan gitu bahan meshnya Terus di tangnya, ini ada logo, eh bukan logo ya Bisa dibilang tulisan Monique Dan di bagian luarnya, sisi luarnya, ini ada tulisan Prisma Serinya Dan di bagian heel-nya, dia seperti ini Jadi simple aja desainnya Di bagian heel, kemudian Yang menarik dari sepatu ini adalah Bantalan di bagian tumit Dan ini menurut gue cukup membantu ya Jadi mengurangi resiko lecet-lecet di bagian tumit Karena kan memang biasanya kalau lu suka main futsal ataupun main bola Itu kan rentan ya, di bagian tumit Entah itu lecet-lecet ataupun bisa ankle juga Dan ini Monique, itu menambahkan semacam Bantalannya ini Di bagian tumit Dan ini menurut gue memberikan Kenyamanan ekstra Dan yang menarik lagi di bagian insole-nya Ini yang tadi gue sampaikan Removable bisa dilepas Jadi memang opsional Ada tambahan juga Free, gratis dari Monique-nya Dan ini insole bawaannya aja udah tebel kayak gini Udah tebel banget dan juga ada bantalannya sini Jadi lebih rebouncing Nah, kemudian ini di bagian heel-nya ya Di bagian tumit belakang Nah, di bagian depannya juga ada semacam grip-nya gitu Jadi sebenarnya lu gak pake kos kaki grip juga Gak masalah karena udah dapet grip-nya dari insole-nya ini Dan ini juga rebouncing juga gitu Nah, untuk di bawahnya kayak gini Dan menurut gue sih yang gue sayangkan adalah Modelnya aja ya Model dan juga warna dari insole-nya ini Agak nabrak aja gitu Karena warna uppernya ini udah keren kayak gini Kalau misal warna insole-nya disamakan dengan warna uppernya Lebih oke kali ya Ini untuk di bagian insole-nya Di bagian apa lagi ya Sebenarnya udah sih cukup itu aja Ada material sintetis juga di bagian sini Belakang jadi lebih padet aja Lebih kokoh gitu Ini sepatu Dan bisa dibilang ini adalah sepatu yang cukup berat ya Ini ada di ukuran ataupun di size 40 Itu gak timbang angkanya sekitar 300-320-an gram Jadi memang untuk postur orang Asia ataupun orang Indonesia Ini bisa dibilang sepatu yang cukup berat Tapi buat lo yang punya postur tinggi dan juga besar Ini rekomen banget sih Kita beralih ke bagian outsole-nya Ada apa nih di bagian outsole-nya? Jadi di bagian outsole-nya ini Memang munik ini terkenal dengan outsole yang cukup padat Artinya memang ini menjadi aspek yang menarik ya Karena untuk outsole yang tebal dan juga yang padat seperti ini Justru memberikan powerful Ataupun memberikan sebuah kenyamanan sih menurut gue ya Terutama buat lo yang punya postur tinggi besar tadi Karena dengan padatan daripada outsole-nya ini Tentu saja di bagian depannya ini juga Wah mantep banget nih Nah buat contoh ini Ini adalah fungsi daripada outsole-nya yang sampai ke setengah sini Atas sini Selain juga karena upper sweat-nya tadi itu Nah memang seri-seri X-Monique itu terkenal dengan bagian depannya yang cukup padat seperti ini Jadi buat yang posisi-posisi seperti pivot kemudian anchor itu masuk banget pakai seri ini Dan ini di bagian outsole-nya itu sebenarnya ada bisa dibilang midsole juga Tapi midsole-nya ini menurut gue ada sedikit berbeda ya Karena kalau misal sepatu futsal pada umumnya itu midsole-nya pylon Nah ini gue nggak tahu nih midsole-nya ini apakah benar-benar 100% pylon Atau ada semacam tambahannya lagi Karena bisa dibilang ini Kalau dibilang empuk juga ya empuk sih Tapi nggak yang empuk banget gitu Kayak sepatu futsal pada umumnya gitu Misalnya kita bicara soal Nike ataupun Adidas top salah Lunar Gato dan sebagainya Nah ini untuk materialnya midsole-nya tapi tetap empuk sih sob Dan tadi karena udah ditambah dengan insole yang empuk Menurut gue itu nggak jadi masalah berarti sih Gitu ini untuk yang seri X munik Dan untuk desainnya modelnya ada semacam pivot point di bagian depan ujung sini Kemudian di bagian bawahnya juga memperlihatkan si Apa ya material plastik ataupun Apa sih dibilang agak keras gini nih di bagian tumitnya sini Bisa dibilang kayak TPR gitu sih Di bagian heelnya juga ada kayak gini Jadi ini lebih aman Lebih buat ngamanin di bagian tumit kita aja sih Mungkin itu aja untuk yang unik Prisma 19 dan juga 21 Itu dia review singkat dari gue tentang Prisma 19 dan juga 21 Semoga lu nggak menelan mentah-mentah apa yang gue sampaikan Dan bisa mempertimbangkan apakah sepatu ini cocok buat lu ataupun nggak Tapi secara umum sepatu ini bakal cocok buat lu yang punya tipikal kaki lebar ataupun white Untuk harganya sendiri ini sepatu dibanderol dari harga retail 1,3 Dan akan lu dapatkan di sporty ID dengan harga Rp 1.105.000 Buat lu yang mau order bisa banget langsung cek link di deskripsi ya sob Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Biar kita juga semakin semangat membuatkan video buat lu semua Tetap di sporty ID, Kiblaat Sport Sang Juara Terima kasih sudah menonton video ini